Kebaikan ada dalam diri seseorang, maka dia menjadi berkat bagi yang lain, punya kemampuan membangun relasi dengan yang lain. Kalau kita orang baik, nanti dimanfaatkan Pak? Enggak, mungkin saja sepertinya dimanfaatkan. Bahkan orang lain menganggap kamu tuh dimanfaatkan, tapi orang baik enggak merasa dimanfaatkan. Dia terus menjalani kebaikannya dalam jangka yang panjang, dia membangun relasi yang baik dengan banyak orang. Dan suatu saat orang baik inilah yang bertahan, yang dinaikkan Tuhan, yang mendapat promosi, yang tetap diperlukan di dalam komunitas, dalam perusahaan, dalam yayasan. Dia akan eksis bahwa orang baik, kemuliaannya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dan Tuhan berkenan kepada orang baik, karena itu mari kita membangun karakter kebaikan. Dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempat ku berlindung Hanya engkau laguku dan kekuatanku Hanya engkau laguku dan kekuatanku Hanya engkau laguku dan kekuatanku Izinkanlah ku datang menyembah Membangun karakter kekuatanku Membangun karakter kekuatanku Membangun karakter kekuatanku Di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Membangun karakter kekuatanku Hanya engkau Membangun karakter kekuatanku Membangun karakter kekuatanku Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Membangun karakter kekuatanku 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 Membangun karakter kekuatanku